Intro Para pendengar radio di mana saja Anda berada Baru saja Anda mengikuti diskusi dalam rangka menyukseskan pemilihan umum 2004 Kami berharap Anda masih akan tetap bersama kami untuk beberapa menit ke depan Karena kami akan mewawancarai seorang pakar yaitu Bapak Dr. Sujati Jiwandono Beliau adalah pengamat politik yang tinggal di Jakarta Untuk mempersingkat waktu saya Ardifantur akan mewawancarai beliau Selamat siang Pak Sujati Selamat siang Terima kasih Pak Kami menyiapkan beberapa kelembaraan untuk Bapak Jadi situasi di negeri ini masih rawan untuk terjadinya konflik antara kelompok Dan masih terjadi gejolak sosial dan politik di beberapa daerah Pak Juga terjadi konflik internal partai-partai politik dalam menyongsong pemilihan umum Menurut Bapak apakah pemilihan yang akan datang akan berlangsung luber dan jurdil Sesuai asas pemilihan itu Pak Kalau jurdil Mungkin itu masalah Masalah degeri ya Masalah kadar Apakah bisa jujur dan adil betul Mungkin tidak Mungkin sekali pemilihan umum sekarang ini lebih kotor dibanding yang itu Dalam pengertian Ya Ada money politics Banyak menggunakan uang Lalu Apakah para pulsi jujur Sekarang saja kita lihat Itu para caleg sudah banyak memahasuh jasa ya Sudah ada yang memahasuh jasa Ada yang memahasuh jasa Artinya tidak memilih sangat betul Jadi Belum lagi pemilihan masih jauh Sudah ketidakjujuran itu menyolong sekali Apalagi nanti Untuk itu ada upaya dari lembaga LSM dan juga persorangan Untuk membuat semacam daftar hitam bagi politisi-politisi yang bermasalah Terutama mereka yang diajukan menjadi calon legislatif Juga calon presiden dan calon wakil presiden Apakah itu tidak bertentangan dengan asas pemilu kita yang jurdil dan luber itu Pak Ya tergantung bagaimana mereka Menyajikannya ya Kalau mereka menyajikannya dengan nama-nama Ini si A Gusuk Dan sebagainya Nanti ada masyarakat Asal kasus Hukum nanti Apa orang mesti terima Jadi Saya kira tergantung dengan baik Saya juga concern apakah diantara orang-orang yang mengetik Yang mencari Yang mau membuat daftar Polisi busuk itu Semuanya ada yang busuk atau tidak ada antara mereka Jadi Sekarang ini kan orang itu Menuduh orang kan lebih dapat Jadi Saya kira Bisa dia Sajikan dengan cara lain Mengatakan dia busuk itu kan susah Apalagi Apa sih maksudnya busuk Saya kisah lebih Memilih Memberi tuntunan kepada para pemilih Memberi pikiran kepada para pemilih Bagaimana Membuat kriteria Calon itu Calon presiden maupun calon legislatif Yang patut dibeli itu yang seperti apa Lebih positif gitu ya Daripada Dari yang busuk saja nanti busuk semua Pada pemilu sebelumnya Seperti Bapak juga senggung Tadi marak terjadinya politik uang Kemudian intimidasi Manipulasi kertas suara Itu dilakukan oleh orang-orang partai Terhadap para pemilih dalam pemilu Apakah hal yang serupa akan terjadi pada pemilu mendatang? Sekarang sudah mulai terjadi Banyak partai itu mengajarkan Mengajak pemilih itu memilih tanda gambar Saja Saja Padahal Meskipun sulit Kita harus lebih membiasakan Rakyat itu memilih orang Sekarang partai Beberapa partai sudah mulai itu Menggosok-gosok para pemilih Seperti memilih gambar partai itu Nah, banyak partai tidak lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Sehingga mereka gagal menjadi peserta pemilu 2004 Apakah itu tidak melanggar asas kebebasan dan keadilan Mengingat semua orang mempunyai kebebasan untuk berpolitik? Ya, bebas itu kan harus ada aturannya Jadi kan pemilu tidak pakai diatur Bagaimana caranya? Kacau Bagaimana siapa yang bisa menjadi calon Siapa yang boleh memilih Kan harus ada aturannya Jadi Menurut pendapat saya tidak berhentangan dengan masalah keadilan Karena Bagaimana mewujudkan keadilan itu harus diatur oleh satu hukum Nah, fenomena partai yang tidak lolos verifikasi KPU itu Mereka protes ke KPU, Pak Peranggapan Bapak Ya, bisa saja KPU berkuasa lah Bisa saja Tapi Saya kira para partai politik juga masih perlu belajar ya Mentahati peraturan-peraturan Karena peraturan itu sudah lama ada ya Sudah dimaham Sosilisasikan juga Tidak mustahil loh KPU memang membuat kesalahan yang merugikan partai Tapi Bisa jalan hukum dipakai ya Jalur hukum bisa dipakai ya Jadi jangan asal protes Kalau hanya protes saja Pak KPU juga tidak akan mundur Nah, ada yang berpendapat munculnya partai-partai politik yang begitu banyak sekarang ini Itu tidak akan menghidupkan demokratisasi di negeri ini, Pak Ya, masalah menghidupkan demokrasi ya Jadi proses demokrasi itu akan lama Bahkan Saya berani mengatakan Demokrasi itu Proses yang tidak pernah berakhir Karena demokrasi itu Sebagai satu sistem Tidak ada yang sempurna Perlu perbaikan terus-menerus Jadi Proses itu terus-menerus Juga ada informasi terus-menerus Tidak mungkin ada dua tiga pemilu Sistem yang sempurna Di negera-negera yang demokrasinya sudah maju Juga orang masih tidak puas Masih mencari-cari Perbaikan Di sana Nah, banyak persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon anggota legislatif Dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau BPD Itu tidak sesuai dengan tuntutan undang-undang pemilu Dan bersifat manipulatif seperti ijasa palsu yang Bapak singgung tadi KTB palsu dan lain-lainnya yang palsu Jadi bagaimana menjadi pemimpin bangsa seperti ini ya Pak? Jadi tanggapan Pak Pak Ya, sekarang makanya pemilih Sekarang orang perlu memilih dengan kesadaran Dengan tanggung jawab Dengan pengetahuan ya Demokrasi itu Kehidupan demokrasi tidak akan maju Kalau Rakyatnya juga tidak terdidik Jadi memang Pendidikan demokrasi harus terus-menerus Dan rakyat kita ini masih sangat tidak terdidik Belum terdidik sekali untuk Menjalankan kehidupan demokrasi Apa harapan Bapak bagi para pemilih dalam pemilu mendatang? Saya mengharap supaya para pemilih itu Memilih ya Jangan golput Tapi memilih dengan persiapan Artinya Sistem memilihnya itu juga sulit Jadi perlu latihan Yang punnya perlu dipelajari Jangan-jangan memilih Gambar dengan orang itu keliru Itu kan Yang untung partai nanti Lalu Dengan kata lain Gunakanlah Saya harap mereka menggunakan Hak pilihnya Dengan tanggung jawab Halnya dengan kesadaran Dengan Informasi sesukup ya Dan juga dengan keterampilan Jangan ngawur Karena Suara mereka itu Sangat diperlukan untuk perbaikan demokrasi Terima kasih banyak Pak Sedihkan untuk diwawancarai Selamat siang Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.